Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Baik, kembali lagi di Sota Edukasi Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Bagaimana cara hapus background foto Jadi transparan tanpa aplikasi Yang pastinya menggunakan web menghapus background foto Baik, sebelum kita mempraktekannya Kita siapkan dulu foto yang ingin kita hapus backgroundnya Di sini saya sudah menyiapkan foto Yang di sini kebetulan backgroundnya berwarna putih ya Tapi di sini belum transparan ya Jadi masih ada warna putihnya Kita akan menghapus warna putihnya menjadi transparan Atau kita akan rubah backgroundnya Sesuai dengan yang kita inginkan Kita plus dulu Kemudian saya kembali ke browser pencarian Kemudian saya masukkan situs webnya Yaitu remove.bg Kemudian kita enter Nah, setelah masuk pada situs remove.bg Kemudian kita langsung saja upload gambar kita di sini Kemudian kita masukkan fotonya Kita klik open Kita tunggu sampai proses upload selesai Nah, di sini proses upload telah selesai Otomatis background sudah terhapus Kita juga bisa melihat gambar aslinya di sini Kita klik Nah, ini gambar aslinya di belakang masih warna putih Jika kita ingin menghapus backgroundnya Kita tinggal klik remove background Nah, di sini sudah transparan Sesuai dengan yang kita butuhkan Kita juga bisa mengedit gambarnya Kita klik preview Nah, kemudian di sini kita bisa menghapus Atau mengembalikan gambar yang telah terhapus Kita klik di sini misalkan Kita klik restore Untuk mengembalikan beberapa gambar yang telah terhapus Misalkan seperti ini ya Di sini ada gambar buku Kita kembalikan gambarnya Seperti ini Kurang lebih Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita Misalkan seperti itu ya Atau kita juga bisa hapus Kita klik erase Kemudian kita hapus lagi Seperti itu Sesuai dengan kebutuhan kita saja Oke, kalau sudah terhapus Kemudian kita klik background di sini Nah, di sini kita bisa langsung menggantikan backgroundnya Atau kita menentukan backgroundnya dengan mengupload background Misalkan di sini kita ganti menjadi background yang ini Nah, akan menjadi seperti ini Kemudian kita juga bisa merubahnya menjadi warna Nah, di sini sudah disediakan berbagai warna Misalkan saya klik yang kuning ini Nah, otomatis akan berganti warna menjadi kuning Karena di sini saya ingin menghapus menjadi transparan Seperti ini Maka, ini sudah selesai Kita tinggal klik download di sini Nah, kemudian kita klik download image File kita sudah terdownload di sini Kita tinggal lihat Nah, di sini background sudah hilang seperti yang kita inginkan Mungkin itu saja tutorial kali ini Semoga bisa dipahami dan bermanfaat Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh